Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utamat ya di video ini kita akan belajar fungsi turun pada interval berapa simak terus sampai selesai biar nanti lebih paham ya yuk kita bahas yang perlu kita perhatikan disini kalau ada fungsi turun rumus utama dari ini adalah turunan pertama dari fungsi X karena turun berarti kurang dari nol nah ya sekarang kita cari nilai X nya berapa dulu kalau kita turunkan fungsi Z ini di turunan berarti kan akar 2 kali pangkatnya turun ke depan berarti 2 cos X dikali turunan cos adalah min kali min sin X nah min nya kita turun depan berarti akar 2 kali 2 cos X kali sin X nah sebelum kita lanjut disini ini kan bisa kita pelajari bahwa 2 sin X kali cos X itu senilai dengan sin 2 X sehingga ini bisa kita ubah menjadi seperti ini sehingga hasilnya min akar 2 kali sin 2 X nah sama dengan nol kita cari nilai sin nya yang menghasilkan nilai sin 180 dan ini kita pindah dulu ya sin 2 X sama dengan nol dibagi min akar 2 berarti sin 2 X sama dengan nol kita cari nilai sin yang menghasilkan nol sehingga sin 2 X sama dengan sin 180 kita coret nah kita cari nilai 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 nil 90 ditambah 0 ketemu 90 kemudian kita lanjut lagi kalau K sama dengan 1 berarti kan 90 ditambah 180 ketemu 270 tapi ini sudah tidak menuhi karena sini hanya sampai 180 berarti ini adalah Tm tidak memenuhi sekarang kita cek lagi karena ada scene itu kan ada 2 jenis kita ganti dengan 2X sama dengan 180 dikurangi 180 ditambah K kali 360 2X sama dengan 0 ditambah K kali 360 X saja berarti 0 ditambah K kali 180 kita cari mukanya mulai dari 0 kalau K nya 0 berarti X nya juga 0 ditambah 0 tetap 0 kalau K nya 1 berarti 0 ditambah 180 ketemu 180 disini kita cek lagi disini ternyata cuma sampai 0 dan sampai 180 sehingga sehingga himpunan yang boleh masuk sehingga 0 tidak masuk 180 juga tidak masuk karena disini hanya sampai 180 maka yang bisa masuk hanya 90 saja nah berarti turun pada interval berapa yaitu X kurang dari 90 derajat karena fungsi turun tadi adalah kurang dari 0 oke sampai sini dulu ya semoga bermanfaat kalau belum paham silahkan ulangi dari video dari awal ya silahkan kalau ikut timbel oktamat silahkan cat di deskripsi group sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa